Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng gue gejot nah kali ini gue mau ngasih ide kreatif ya nah teman teman sebenernya ini udah pernah gue bikin ya udah pernah gue bikin cuma gue gak tau kenapa karena mungkin ada hal hal yang pengen gue sampaikan melalui video ini nah jadi teman teman untuk teman teman yang suka dengan craft atau kerajinan tangan atau kerajinan tali nah gue mau ngasih tau gimana caranya bikin gelang abadi by the way gue pernah jelasin juga kenapa ini disebut gelang abadi karena memang dia tuh gak mati-mati dia tuh gak lekang oleh zaman ya jadi gelang gelang kayak gini tuh memang dari zaman dulu ya kakak gue aja udah punya anak tiga dan beliau tuh udah agak ya udah menjelang tua ya sedangkan gue belum punya kenapa jujurat ya jadi sejak dulu kakak gue suka main ke gunung gitu dia udah pake dan dia tuh malah pakein gua gelang kayak gini juga nah teman teman sambil gue buat ya jadi ini tuh manik-manik ya jadi alatnya itu ya seperti biasa lah ya dan ini tuh talinya kalau misalkan ukuran dewasa itu gue menyiapkan tali itu sepanjang 40 cm dan kalau misalkan untuk ukuran anak-anak itu sekitar 30 cm ya dan itu umumnya tuh seperti itu nah oke teman teman kita mulai aja dan ini pak gue pake manik-manik seperti ini ah jatuh udah oke pake manik-manik seperti ini ada banyak manik-manik ya ada ada dua enggak lah ya ada banyak banget gitu nah teman teman sekarang caranya itu kita masukkan dulu manik-maniknya dan jangan lupa ya ini tuh ujungnya dibakar dulu biar biar gampang masukinnya nah seperti ini teman teman nah teman teman gelang ini dibanderol biasanya sih gue dulu ya dari mulai harga 3.000 sampai 5.000 rupiah teman teman sekarang tuh bisa sampai 10.000 rupiah tergantung dimana lo beli biasanya packaging juga ngaruh ya ya gitulah ya pasar di kita tuh kan nah ini tuh original produk akar tanggal ya produk gue sendiri by my hand original dan simple banget sih teman teman sebenarnya kalau misalkan lo pengen bikin sendiri di rumah ya jadi caranya itu ini tinggal seperti ini oke pastikan ini gak ada yang gak ada yang muter muter ya muter muter tuh kayak gini nah jadi jangan sampai ada yang kelilit kayak gitu jadi pastikan enak posisinya seperti ini oke seperti biasa gue selalu pakai lunyuk gue untuk menentukan berapa panjang yang harus gue sisakan dalam 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 apa namanya ini melilit membuat simpul seperti ini untuk tiga kali lilitan nah seperti ini teman teman ini dipegang sama tangan kiri nah ini tuh ke atas ke atas ke atas ini pegang lagi biar gak ubah ini kita putar kemudian kita kembalikan lagi ke atas seperti ini kita putar lagi ke bawah satu kali lagi sampai tiga kali lilitan dan kita pegang bawahnya karena kalau gak dipegang bawahnya nanti dia lepas tuh seperti ini hati hati nah seperti ini teman teman nah gue tuh selalu pakai jarak ya biasanya gue selalu bakar ininya biar gampang masuk ini cuma kalau sekarang itu gue selalu pakai jarak karena memang ini tuh alat efisien juga sih ya jadi kita masukkan jaraknya itu ke lubang yang tadi kita lilit nah setelah itu kita tarik ujung tali yang terakhir kemudian tarik pelan-pelan kita bikin masuk pokoknya nah kalau udah masuk seperti ini kita tinggal hati hati ini dipegang ujungnya kita tinggal rapikan nih teman teman kita rapikan nah agar tidak terlalu jauh ini nanti keluarnya jadi kita diputar ya kita putar balikan nah seperti ini caranya satu dua tarik nah kita rapikan lagi tarik ini tuh kuat lah ya segini oke kita udah bikin satu dan hal yang seperti tadi gue praktekan juga dilakukan di sisi satunya lagi teman teman satunya lagi nah jangan lupa kita bikin posisinya enak dulu nah jadi kita urut kita urut nah ini kayaknya talinya kelebihan dan gue mau bikin ukuran anak-anak harusnya 30 cm sih gue salah potong sorry nah teman teman gue sambil bikin ya sambil gue ngobrol nih jadi tali ini tuh gelang ini maksud gue gelang ini tuh namanya tuh gelang abadi teman teman dan gue gak tau kenapa dan gelang abadi itu gelang yang yang gak ada manik-maniknya maksud gue tapi simpulnya ini yang seperti ini tuh selalu ada gitu dari jaman ke jaman dan gak pernah gak ada kalau misalkan lu pengen cari di tukang aksesoris manapun ya mau di outlet mau di jalanan kan banyak tuh ya nah ini tuh gelang paling paling simple paling wah paling paling menunjukkan identitas identitas anak outdoor biasanya anak-anak gunung nih suka pakai-pakai kayak gini nah teman teman gue cuma mau ngasih saran aja kalau untuk teman teman semuanya sahabat kreatif dalam berbisnis ya menjual gelang seperti ini tuh lu gak bakalan pernah rugi ya kenapa karena yang pertama itu kita pakai bahan gak pernah sampai rapuh ya gak pernah sampai 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 ke batas kadar luar saat teman teman nah kalau gitu orang gak akan mudah membeli dong enggak mereka itu tetap beli karena gelang seperti ini tuh sifatnya itu koleksi teman teman jadi orang tuh semakin banyak gelangnya semakin banyak referensi untuk dipakai atau dibikin matching sama pakaian atau ya macem-macem lah ya ada juga yang seumur hidup satu kali pakai gelang gitu ditempel gak pernah di rumah-rumah gue tuh ada di gelang di kaki pas gue jatuh main bola baru udah dipotong dia udah dari gue SD sampai SMA nempel terus dan ini tuh bahannya itu kuat teman-teman ini tali perusik namanya nah teman-teman sekali lagi gue sarankan kalau misalkan teman-teman suka bikin ya kenapa enggak berbisnis gelang seperti ini juga oke deh semoga bermanfaat kalau misalkan ada yang mau request gue bikin anyaman seperti apa silahkan tuliskan di kolom komentar kalau misalkan ada salah-salah kata gue mohon maaf dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe juga apabila video-video gue ini bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semuanya dan kebetulan gue juga jualan ya ini brandnya akar tangkal jadi ada di IG aksesori style dan gue jual perlu scene ya gue jual perlu scene nah ini juga proses buat gue mau jual ya perlu scene oke sekian dulu video dari gue gue gejot semoga sehat selalu amin dan sampai juga di video-video berikutnya so salam kreatif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye